Pendekar lembah naga, jilid 45. Tak lama kemudian dia mendengar suara seorang laki-laki, suara seorang muda yang dia tahu tentu seorang di antara keponakan kuiho boan, menegur lin-lin hei-i, lin boy, engkau sudah pulang? Mana lan boy? Aku, aku pulang lebih dulu, tadi perutku sakit, encilan melanjutkan perjalanan seorang diri, terdengar suara lin-lin menjawab. Mengapa engkau belum tidur, Sinko? Mana ayah? Ayah sudah tidur, aku dan buko ditugaskan menjaga. Lin-moy, mengapa engkau pulang malam-malam? Bukankah engkau dan lan-moy ke kota raja terdengar suara laki-laki lain dan taulah Sinko bahwa laki-laki ini tentu kuan Siongbu dan yang tadi adalah T.E. Beng Sinko. Betapa inginnya untuk keluar dan menjumpai mereka, akan tetapi teringat akan keadaan dirinya yang terancam, apalagi Bicu yang mungkin masih tertidurnya. Karena obat dius, dia menekan keinginan ini dan selagi mereka bercakap-cakap, cepat dia menyelingap menghampiri jendela kamar Bicu. Mudah saja baginya membuka daun jendela itu tanpa mengeluarkan suara dan dia cepat meloncat ke dalam. Kamar itu remang-remang gelap seperti keadaan kamarnya tadi, tapi matanya yang amat tajam dapat melihat di curebah miring di atas pembaringan dengan pakaian masih lengkap seperti ketika makan minum tadi. Dia menghampiri dan ternyata darah itu masih tidur nyenyak sekali. Dia mengguncangnya beberapa kali, akan tetapi Bicu bagaikan dalam keadaan pingsan saja, sama sekali tidak bergerak. Maka tanpa ragu-ragu dia lantas memanggul tubuh Bicu pada pundak kirinya, merangkul dengan lengan kiri dan dibawanya keluar dari dalam kamar melalui jendela. Sin Leong mempergunakan kesempatan selagi Lin Lin mengalihkan perhatian dua orang muda serta para penjaga itu, menjauhi kamar ke sebelah belakang bangunan, kemudian dengan kepandainya yang tinggi dia lalu meloncat ke atas genteng tanpa menimbulkan sedikitpun suara, lantas berlarilah Sin Leong membawa tubuh Bicu yang masih belum sadar itu, menjauhi dusun itu. Karena dia sudah tahu bahwa pasukan kerajaan tentu akan melakukan pengejaran, maka dia melarikan diri menuju ke barat di mana nampak pegunungan dari jauh. Dia harus pergi bersama Bicu ke utara, akan tetapi tidak boleh sekali-kali melewati kota raja, maka dia cepat mengambil jalan memutar, melalui sebelah barat kota raja di mana terdapat banyak pegunungan liar, kemudian baru ke utara. Walaupun Sin Leong telah mempunyai ilmu kepandainya yang sangat tinggi dan dia dapat mempergunakan ginkangnya untuk berlari cepat sekali, tapi malam itu amat gelap hanya diterangi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Apalagi dia harus memanggul tubuh Bicu, dan dia lari melalui jalan-jalan liar, maka tentu saja dia harus berhati-hati dan tidak dapat berlari cepat. Bagaimanapun juga, karena pandainya Lin-Lin memancing perhatian para penjaga, tidak ada seorang pun dalam rumah keluarga Kui yang mengetahui bahwa dua ekor burung itu telah terbang dari seorangnya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Kui Ho Boan sudah bangun dari tidurnya dan segera dia pergi menuju ke kamar dua orang tamu itu. Hatinya lega melihat betapa suangbu dan bengsin bersama para penjaga masih berada di depan kedua kamar itu, akan tetapi Kui Ho Boan merasa heran melihat Lin-Lin ikut pula menjaga di situ. Eh, haha, engkau sudah pulang? Mana Lan Lan? Ayah, aku pulang lebih dulu. Di tengah perjalanan aku merasa sakit perut dan terpaksa aku kembali malam tadi, sedangkah encilan seorang diri melanjutkan perjalanan ke kota raja. Hem, dan sekarang bagaimana sakit perutmu? Ayah ini bertanya sambil memandang wajah puterinya itu yang agak pucat, dan hal ini adalah karena semalam suntuk Lin-Lin tidak tidur dan juga diam-diam merasa gelisah. Mengapa engkau tidak tidur semalam dan ikut berjaga di sini kalau perutmu sakit? Sekarang perutku sudah sembuh, ayah, dan aku memang turut berjaga bersama buko dan sianku. Ayah itu termenung sambil mengerutkan alisnya. Mengapa Lan Lan belum juga pulang? Apabila dia langsung ke rumah Kuan Chiang Kun, seharusnya dia sudah pulang bersama pasukan. Mungkin encilan merasa lelah dan bermalam di kota raja, ayah, kata Lin-Lin dan Hok Boan mengangguk. Akan tetapi tetap saja dia tidak merasa puas karena dianggapnya pengiriman pasukan dari kota raja amat lambat. Mestinya pagi-pagi sudah tiba di sini. Kalau pasukan sudah datang dan menangkap Sin Leong dan Bicu, baru dia merasa lega. Makin diperpanjang waktunya, makin gelisahlah dia. Tentu saja dia tidak takut dua orang itu akan mampu melarikan diri, karena kepandaian dua orang muda seperti itu tentu tidak ada artinya baginya, akan tetapi betapapun juga dia merasa sungkan dan tidak enak terhadap Sin Leong. Maka semakin cepat perkara ini selesai, semakin baiklah. Untuk menenangkan hatinya, dia menghampiri kamar Sin Leong lalu mengetuk daun pintu kamar itu. Tuk-tuk-tuk. Leong Ji. Sin Leong. Sin Leong. Tidak ada jawaban dari dalam kamar dan Kui Ho Bo An menoleh sambil menyeringai, lalu berkata kepada para penjaga itu, dia masih tidur nyenyak. Kembali dia mencoba dengan ketukan dan panggilan di depan pintu kamar Bicu, akan tetapi hasilnya sama saja, tidak ada jawaban dari balik kamar yang tertutup pintunya itu. Biarkan mereka tidur, kalian jaga di sini dan jangan lengah sampai pasukan datang, kata Kui Ho Bo An dengan hati lega. Lin-lin, kau agak pucat, hayo kau mengasuh ke kamarmu sana. Atau sebaiknya kau makan pagi dulu, baru mengasuh. Aku ingin ikut berjaga di sini, ayah. Nanti jika sudah lelah, aku baru akan pergi mengasuh. Aku menanti kembalinya encilan. Kui Ho Bo An mengangguk dan memasuki kamarnya kembali. Hatinya lega. Betapapun juga, dua orang bocah itu tidak akan melarikan diri. Kalau perlu, sebelum pasukan datang, dan mereka itu hendak melarikan diri, dia dapat menggunakan kekerasan untuk menahan atau menangkap mereka, biarpun kalau bisa, jangan dia yang melakukan penangkapan, biar Kuan Chiang Kun bersama pasukannya agar jangan terlampau kentara dia memusuhi mereka itu. Matahari telah naik tinggi ketika terdengar derap kaki kuda dan lan-lan muncul dengan muka agak pucat. Kui Ho Bo An cepat-cepat menyambut kedatangan puterinya ini dan langsung bertanya. Bagaimana? Lin-lin juga sudah menyambut kakaknya dan kini mereka berdua berdiri berdampingan di depan ayah mereka dan keduanya memandang kepada Kui Ho Bo An dengan sinar mat mengandung kemarahan. Ayah sungguh keterlaluan tiba-tiba lan-lan berkata. Bagaimana ayah sampai bisa bertindak sekejam itu kata pula Lin-lin yang kini berubah sikapnya, tidak pendiam dan pura-pura tidak tahu seperti malam tadi ketika baru pulang sendirian. Kini dia bersikap seperti lan-lan, menentang ayah mereka. Eh, eh, haha, mengapa kalian ini? Apa maksud kalian Kui Ho Bo An membentak, pura-pura tidak mengerti. Ayah mengirim surat kepada Kuan Chiang Kun selagi Liong Ko berada di sini. Apa maksud ayah kata Lin-lin ah, bukankah kalian sudah kuberitahu? Supaya Kuan Chiang Kun tidak datang ke sini dan ayah tidak perlu membohongi kami teriak lan-lan marah. Ayah melaporkan kehadiran Liong Ko Ko kemudian menyuruh Kuan Chiang Kun membawa pasukan datang ke sini untuk menangkap Liong Ko dan Nci Bicu. Kui Ho Bo An menarik napas panjang dan tersenyum, mengangguk-angguk. Ah, kiranya Kuan Chiang Kun telah memberitahu kepadamu, lan-lan. Hal itu lebih baik lagi. Memang kalian harus tahu, kita tidak mungkin dapat melindungi pemberontak-pemberontak. Selain hal itu amat membahayakan kita, juga memberontak merupakan perbuatan yang sangat berdosa. Kita sebagai rakyat yang baik harus menentang pemberontak-pemberontak, dan mengingat bahwa Sin Liong dengan Bicu merupakan keturunan dan murid pemberontak, juga menjadi buronan pemerintah, sudah seharusnya kalau kita melaporkan agar mereka ditangkap. Ayah sungguh kejam. Betapapun juga Liong Koko adalah saudara kami, saudara seibu, sekandung. Kami tak dapat membiarkan dia celaka oleh Ayah Lan-Lan berseru. Kami tidak bisa mendiamkan saja Ayah melakukan tindakan rendah dan kejam. Lin Lin menyambung. Lan dan Lin, tahan mulut kalian itu. Ini adalah urusan pribadiku, kalian berdua tidak usah ikut campur. Aku tidak ingin kalian ikut campur, karena itu aku tidak memberitahu kepada kalian ketika aku mengutus kalian mengirimkan surat kepada Kuan Chiang Kun. Akan tetapi Kuan Chiang Kun sudah memberitahu kepadamu, Lan-Lan, maka engkau harus mengerti bahwa perbuatan Ayahmu ini. Kami tidak tahu dari Kuan Chiang Kun. Kami tahu sendiri potong Lan-Lan dengan berani. Dan aku telah membebaskan Liong Koko sambung Lin-Lin mendengar ini, terkejutlah Kuiho Boan. Sejenak dia memandang kepada kedua orang puterinya dengan metel, terbelalak dan bingung, kemudian dia berlari ke tempat dua orang tamu itu tidur. Siong Bu, Beng Sin dan para penjaga terkejut melihat Kuo Boan datang berlari-lari diikuti oleh dua orang darah kembar itu, dan lebih terkejut lagi ketika melihat Kuo Boan mendobrak pintu kamar Sin Leong. Krak! Pintu itu jebol dan terbuka memperlihatkan kamar yang kosong. Kuiho Boan berlari ke kamar bicu, cepat dibukanya daun pintu dengan kasar dan ternyata kamar itu pun telah kosong. Keparat Kuiho Bin menyumpah-nyumpah, kemudian dia membalikan tubuhnya menghadapi dua orang puterinya dengan metel mendelik saking marahnya. Hayo kalian katakan, apa artinya semua ini bentaknya marah? Akan tetapi kedua orang darah itu menentang pandang mata ayah mereka dengan berani, kemudian Lan Lan berkata lantang, kami tidak ingin melihat ayah melakukan perbuatan yang hianat dan kejam, maka kemarin kami berdua lalu berpisah, membagi tugas. Aku melanjutkan perjalanan ke kota raja, dan baru pagi tadi aku menyampaikan surat kepada Kuan Chiang Kun. Dan aku cepat kembali ke sini untuk memperingatkan Leong Ko sehingga dia dapat pergi melarikan Nci di cu sambung lin-lin kemarahan Kuiho Boan mencapai puncaknya mendengar ucapan dua orang puterinya itu. Ketarat. Kalian berdua anak-anak durhaka bentaknya lantas tangannya bergerak cepat menampar ke depan dua kali. Plak. Plak. Tubuh Lan Lan dan lin-lin terpelanting dan pipi mereka menjadi biru membengkak oleh tamparan ayah mereka yang amat keras tadi. Ayah boleh membunuh kami teriak Lan Lan sambil bangun kembali. Lebih baik mati daripada menjadi pengkhianat kejam teriak pula lin-lin Jahanam, kalian berani melawan ayah sendiri? Kalian sudah bosan hidup kemarahan Kuiho Boan membuat dia macu gelap. Dia telah melangkah maju lagi, siap untuk menghajar. Akan tetapi pada saat itu pula dua orang pemuda cepat maju menghadang dan berlutut di depan Ho Boan. Yang seorang adalah Kuan Siung Bu yang berwajah tampan dan berpakaian rapi, sedangkan pemuda yang kedua adalah T. E. Beng Sin yang berwajah ramah dan bertubuh gendut. Harap Paman Sudi mengampuni adik Lan dan adik Lin, dan, saya bersedia menerima hukuman mewakili mereka, kata T. E. Beng Sin. Pemuda gendut itu dengan gerak-gerik dan suara yang lucu sungguhpun dia tidak bermaksud untuk melucu. Saya juga mintakan ampun untuk Lan Moi dan Lin Moi. Harap Paman jangan khawatir, sekarang juga saya akan mengejar mereka berdua. Agaknya mereka belum lari jauh Kuan Siung Bu penuh semangat. Tiba-tiba saja terdengar suara tawa, kemudian disusul kata-katanya Ring, Wah, sungguh mengagumkan sekali dua tangkai bunga kembar itu, demikian cantik dan gagah perkasa, Pantas menjadi adik-adik Liong T. Semua orang terkejut dan menengok. Betapa kaget dan heran hati mereka ketika mereka semua melihat adanya dua orang yang tahu-tahu telah berdiri di situ, padahal mereka tadi tidak mendengar suara apapun. Dari mana datangnya kedua orang ini, dan bagaimana mereka bisa masuk tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Yang seorang adalah pemuda tampan sekali, tampan dan gagah, Pakaiannya juga amat indah dan mewah, Kepalanya terlindung topi bulu-bulung berwarna kuning emas. Pemuda inilah yang tadi mengeluarkan suara dan sikapnya amat berwibawa dan angkuh. Orang kedua adalah seorang wanita yang juga amat cantik jelita. Pakaiannya mewah, kedua lengan tangannya memakai gelang emas, Pedang panjang tergantung diinggang kiri sedangkan di punggungnya tergendong papan kayu salib. Kuih loboan terkejut setengah mati ketika mengenal wanita itu yang bukan lain adalah Kim Hong Liunio, Adapun pemuda tampan gagah itu adalah pangeran Cheng Hon Hou. Juga Lan Lan dan Lin Lin mengenal wanita ini. Mana mungkin mereka dapat melupakan wanita yang telah membunuh ibu kandung mereka itu? Maka, dengan kemarahan yang meluap-luap kedua orang darah kembar ini mengeluarkan teriakan nyaring dan bagaikan menerima komando saja, Keduanya itu dengan berbareng telah meloncat ke depan sambil mencabut pedang mereka, Kemudian serentak mereka menyerang Kim Hong Liunio dengan pedang. Serangan mereka dilakukan dengan ganas karena terdorong oleh kemarahan melihat musuh besar ini. Lan dan Lin, jangan kuih loboan berseru kaget. Akan tetapi kedua orang anak perempuan itu tidak mempedulikan seruan ayah mereka. Bahkan mereka makin gemas saat mendengar larangan ayah mereka itu, Teringat betapa dahulu pun ayah mereka ini sama sekali tidak pernah berdaya upaya untuk membalaskan kematian ibu kandung mereka. Dengan nekat mereka menyerang terus biarpun serangan pertama mereka tadi dengan amat mudahnya telah dihilangkan oleh Kim Hong Liunio. Iblis bertina keji bentak Lan Lan. Kau harus menebus kematian ibu bentak Lin Lin. Hahaha, bagus, bagus. Sungguh bersemangat dan menarik sekali Cheng Hong Hong tertawa girang melihat keganasan dua orang darah kembar itu yang menyerang sucinya. Hem, pergilah kalian bentak Kim Hong Liunio. Dua tangannya bergerak cepat, lengan kiri yang dihias banyak gelang itu menangkis dua kali ke arah pedang sehingga dua batang pedang itu terlepas dari pegangan pemiliknya lantas terpental jauh, sedangkan tamparan perlahan dengan tangan kanan membuat dua orang darah kembar itu terpelanting ke kanan kiri. Berani kau merobohkan mereka bentak Kuan Siong Bu marah. Engkau wanita kejam bentak pula T.E. Beng Sin. Dua orang pemuda ini sudah menerjang maju untuk membela Lan Lan dan Lin Lin. Siong Bu telah mencabut pedangnya, sedangkan Beng Sin juga sudah mengayun golok besar di tangannya. Siong Bu. Beng Sin. Mundur kalian bentak Kui Ho Boan. Dua orang pemuda itu terkejut, meragu saling pandang, kemudian melangkah mundur, tidak jadi melanjutkan serangan mereka. Akan tetapi Lan Lan dan Lin Lin sudah bangkit kembali dan biarpun mereka sudah tidak memegang senjata, mereka masih nekat, maju menerjang dan menyerang dengan tangan kosong. Lan dan Lin, jangan kurang ajar kalian kembali Kui Ho Boan membentak. Akan tetapi kedua orang darah kembar itu sama sekali tidak mempedulikannya, melainkan terus menyerang dengan pukulan-pukulan yang didasyat. Hei Itlan Lan menghantamkan kepalan kanannya ke arah muka musuh besarnya itu. Hiya Atlin Lin juga menyerang, menonjok ke arah ulu hati dengan sekuat tenaga. Hem, kalian menjemukan bentak Kim Hang Li Unyo sambil menggeser kaki miringkan tubuhnya. Plak, plak. Dua kali tangannya bergerak dan ternyata dia telah menotok pundak kedua orang lawan itu. Lan Lan dan Lin Lin mengeluh dan roboh terguling, tidak mampu bergerak lagi. Kalian ini bocah-bocah lancang berani menyerangku. Nah, bersiaplah untuk mati. Kau Nyo, harap ampunkan mereka kuih-boan meratap. Lelaki ini memang mempunyai watak pengecut. Karena tahu bahwa wanita itu lihai sekali dan dia tak akan mampu untuk menandinginya, maka dia tidak berani berkutik dan hanya meratap minta ampun melihat nyawa dua orang puterinya terancam bahaya. Kim Hang Li Unyo menoleh sambil tersenyum mengejek, Orang si kuih, engkau hendak membela mereka? Majulah! Tidak, tidak. Harap kau Nyo ampunkan kami. Akan tetapi Kim Hang Li Unyo yang merasa dihina oleh dua orang darah kembar itu tidak mempedulikan ratapan ini, dia melangkah maju mengangkat tangan kirinya ke atas dan menampar ke arah kepala lanlan dan lin-lin pelata sebuah tangan menangkis tamparannya. Air, suci, jangan bunuh mereka. Mereka ini amat menarik, sayang kalau dibunuh. Wah, sungguh manis dan serupa benar. Amat menarik. Sukar mengenal mana enci mana adik, dan andai kata diberitahu pun aku akan lupa lagi, hahaha. Kelak aku akan minta kepada Sin Leong agar kedua adiknya ini diserahkan kepadaku. Aneh sekali, Kim Hang Li Unyo tidak jadi melanjutkan niatnya membunuh dua orang darah kembar itu setelah dicegah oleh sutenya. Dan pada saat itu terdengar derap kaki banyak kuda, dan munculah kuan Chiang Kun memasuki ruangan itu. Hei hei, kui si cu, di mana buronan-buronan itu begitu memasuki ruangan, kuan Chiang Kun berseru kepada kui ho boan. Ah, kiranya paduka telah mendahului ke sini, pangeran dia memberi hormat kepada Cheng Hon Hou, kemudian memberi hormat pula kepada Kim Hang Li Unyo sambil berkata, dengan adanya li hiap dan pangeran di sini sebetulnya tak perlu lagi mengerahkan pasukan menangkap dua orang buronan pemberontak kecil, Hahaha. Ketika melihat munculnya sahabatnya ini, maka legalah hati kui ho boan. Wah, selaka, kuan Chiang Kun, tadi malam kedua orang itu telah berhasil meloloskan diri dan melarikan diri. Ah tanda seru kuan Chiang Kun berseru kaget. Hahaha, berkat ketangkasan dua orang darah kembar yang cantik dan gagah ini kata Hon Hou. Orang si kui, ke mana larinya mereka? Pertanyaan yang diajukan oleh Kim Hang Li Unyo dengan suara dingin ini membuat kui ho boan gelagapan. Mereka dan saya kemarin berbicara tentang lembah naga, sudah pasti mereka itu lari menuju ke utara. Saya, saya berani bertaruh nyawa bahwa mereka pasti melarikan diri ke utara. Jika lari ke utara, tentu bertemu dengan pasukan kami di jalan bantah kuan Chiang Kun. Hem, mereka itu tentu tidak berani melalui kota raja. Mengapa engkau begitu bodoh? Hayo, coba engkau pergunakan pikiranmu, ke mana kiranya kedua orang buronan itu lari, kuan Chiang Kun Hon Hou bertanya sambil mencertawakan perwira itu. Perwira si kuan itu kelihatan bingung, mukanya berubah merah dan sikapnya gugup. Menurut penuturan kui si cu, agaknya mereka melarikan diri ke utara, akan tetapi kalau ke utara tentu bertemu dengan pasukan kita, maka agaknya, eh haha, mereka itu tidak lari ke utara, pangeran. Hahaha, jawabanmu itu bodoh sekali, kuan Chiang Kun. Dan aku tahu bahwa Sin Leung sangat cerdik. Coba bayangkan seandainya engkau menjadi dia. Engkau tahu bahwa dari utara datang serombongan pasukan seperti diceritakan oleh dua adik diri yang manis itu, padahal engkau hendak melarikan diri ke utara, maka jalan mana yang akan kau ambil? Melarikan diri ke utara sudah pasti tak mungkin melalui selatan, hanya bisa melalui barat atau timur. Dan karena engkau tahu bahwa pasukan tentu akan melakukan pengejaran, maka jurusan mana yang akan kau ambil? Bila melalui timur berarti melalui dusun-dusun dan kota-kota terbuka, sedangkan melalui barat berarti melalui daerah pegunungan dan hutan-hutan. Wajah kuan Chiang Kun berseri. Ahaha, kalau begitu mereka tentu lari menuju ke barat. Pangeran Cheng Hon Hou juga tertawa mengejek. Kalau begitu, mengapa engkau tidak lekas mengejarnya? Perwira itu memberi hormat. Terima kasih, pangeran lalu dia mengeluarkan aba-aba dan tak lama kemudian terdengar derap kaki kuda pasukan itu membalap ke arah barat. Kim Hang Lee Un Yeo menghampiri Kui Ho Bo An, memandang sejenak lalu berkata dengan suara dingin, Hem, orang si Kui, kembali engkau melibatkan dirimu, dahulu dengan istri orang si Chia dan kini malah dengan putranya. Akan tetapi, Kou Niyo, saya sudah berusaha untuk menghubungi Kuan Chiang Kun supaya menangkap mereka, Kui Ho Bo An membantah dengan wajah pucat. Dan siapa yang memberi tahu mereka sehingga lolos? Dua orang putrimu ini, bukan? Seharusnya kubunuh mereka, akan tetapi karena pangeran sayang pada mereka, maka engkau ayahnya yang sepatutnya menjadi gantinya wajah Kui Ho Bo An semakin pucat, dan terdengar Cheng Hon Ho tertawa bergelak. Hahaha, suci, hayo potong saja hidungnya atau sepasang telinganya. Orang si Kui itu makin ketakutan. Dia tahu bahwa melawan wanita itu akan sia-sia saja, kepandainya masih terlalu jauh untuk dapat menandinginya, dan dia tidak melihat jalan lain untuk menyelamatkan dirinya, apalagi sesudah melihat betapa Kuan Chiang Kun tadi sangat takut kepada pemuda tampan yang disebut pangeran ini. Kedua kakinya menjadi lemas dan dia menjatuhkan dirinya, berlutut di depan dua orang itu. Ampunkan hamba, ampunkan hamba, raptapnya. Lan-Lan dan Lin-Lin yang sudah mengambil kembali pedang mereka yang tadi terlempar, tiba-tiba melompat ke depan ayah mereka dengan pedang di tangan. Jangan membunuh ayah kami bentak Lan-Lan. Kalau kami yang bersalah, hukumlah kami, ayah kami tidak bersalah. Bentak Lin-Lin dua orang darah kembar itu berdiri berdampingan dengan pedang di tangan, wajah mereka yang cantik itu memerah dan mereka siap bertanding mati-matian untuk melindungi ayah mereka. Melihat betapa seng ayah berlutut minta ampun dengan wajah pucat, namun sebaliknya dua orang anak kembar itu berdiri menentang dan melindungi ayah mereka dengan wajah merah. Cheng Hon Hou bertepuk tangan memuji. Hahaha, sungguh mengherankan sekali seekor ular tanah yang merayap dapat memiliki dua orang anak seperti sepasang naga terbang di angkasa. Betapa gagahnya, alangkah cantiknya. Suci, biarkan aku menghadapi mereka. Sambil tersenyum manis pangeran itu melangkah maju mendekati sepasang darah kembar itu, memandang mereka penuh kagum. Nona berdua sungguh manis dan gagah sekali, benarkah kalian hendak melindungi ayah kalian? Akan kami bela sampai mati Lan-Lan menjawab tegas sambil memandang pangeran itu dengan mece bersinar penuh ketekadan. Hem, kalian hebat. Daripada menggunakan kekerasan, bukankah lebih baik kalian ikut bersamaku menjadi kekasihku dan kami akan mengampuni ayah kalian? Tidak sudi bentak Lin-Lin marah. Lebih baik kami mati teriak pula Lan-Lan. Han Hou menoleh kepada suci-nya yang memandang dengan wajah dingin saja. Lihat, suci, betapa gagahnya mereka ini. Sayang masih terlampau muda, seperti bunga belum mekar benar. Beri waktu satu dua tahun lagi dan mereka akan menjadi sepasang bunga yang semerbak harum dan hebat. Kemudian pangeran ini kembali menghadapi Lan-Lan dan Lin-Lin. Engkau belum tahu aku siapa, maka biarlah kita saling berkenalan melalui pertandingan. Nah, aku akan membunuh ayah kalian, kalian boleh membelahnya. Dengan tertawanya yang memikat Han Hou lalu menggertak hendak memukul Kui Ho Boan. Melihat ini Lan-Lan dan Lin-Lin langsung menerjangnya dan menyerang dengan pedang mereka, bukan hanya untuk mencegah pangeran itu mengganggu ayah mereka, melainkan juga untuk merobohkan pangeran yang ceriwis itu. Akan tetapi, dengan sangat mudahnya Han Hou menghindarkan sambaran dua batang pedang itu sambil tertawa-tawa menggoda. Lan-Lan dan Lin-Lin menjadi makin marah dan mereka sudah nekat hendak mengadung nyawa. Hati kedua orang darah kembar ini sudah merasa sakit bukan main, bukan hanya sakit karena melihat penghinaan-penghinaan di dua orang ini, terutama sekali sakit melihat sikap ayah mereka yang mereka anggap sangat pengecut dan memalukan itu. Melihat ayahnya berlutut sambil meratap-ratap mintaan pun, mereka tak dapat menahan rasa jijik dan malu, maka mereka nekat maju menentang dua orang itu biarpun mereka cukup maklum bahwa mereka, terutama wanita iblis musuh besar mereka itu, mempunyai kepandayan yang sangat lihai. Kini, melihat pangeran itu bermaksud kurang ajar terhadap mereka, Lan-Lan dan Lin-Lin sudah menyerangnya dengan nekat dan mati-matian, sambil mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaga mereka. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa pangeran ini memiliki kepandayan yang amat hebat pula. Betapapun mereka menyerang dengan ganasnya, namun tak pernah ujung pedang mereka dapat menyentuh tubuh pangeran itu yang hanya berloncatan ke sana-sini sambil tersenyum girang seperti seekor harimau yang mempermainkan dua ekor kelinci sebelum diterkamnya. Hahaha, cukuplah, kalian berdua benar-benar memiliki semangat berkobar-kobar, kelak akan menjadi kekasih yang menyenangkan sekali kata pangeran itu. Akan tetapi ucapan ini bahkan makin mengobarkan api kemarahan di hati sepasang darah kembar itu, maka sambil berseru nyaring mereka menusukan pedang mereka ke arah dada pangeran itu dengan kekuatan sepenuhnya. Tiba-tiba saja dua tangan pangeran itu bergerak mendahului. Tuk, tuk. Jari tangan kanan kiri sudah berhasil menotok pundak kiri dua orang darah itu dan di lain saat dia sudah menangkap pergelangan tangan yang memegang pedang sehingga Lanlan dan Linlin tidak mampu berkutik lagi. Ketika Lanlan dan Linlin hendak menggerakkan tangan kiri, ternyata lengan kiri mereka sudah lumpuh tertotok, dan pada saat itu, sambil tersenyum Honhou lantas melangkah maju dan mencium pipi dua orang darah kembar itu bergantian. Lanlan dan Linlin hanya mampu menarik muka mereka untuk mengelak, akan tetapi tetap saja pipi mereka kena dicium. Lepaskan mereka Siongbu meloncat ke depan diikuti oleh Beng Sin. Siongbu, Beng Sin, jangan lancang. Mundur kalian bentak kuihokboan yang masih berlutut. Dua orang muda itu kembali menahan kemarahan mereka dan tidak jadi bergerak, malah mundur kembali. Sementara itu, Hanhong sudah menetuk pundak kanan Lanlan dan Linlin. Dua orang darah itu mengeluh lirih dan roboh dengan tubuh lemas. Hahaha, menyenangkan sekali. Eh, orang si kuih, aku mengampunkan engkau, akan tetapi engkau harus berjanji bahwa setahun lagi engkau akan menyerahkan kedua orang puterimu ini kepada aku. Antarkan saja ke istana dan cari aku, Pangeran Cheng Hon Hou. Mengerti kah engkau? Kuihokboan yang masih berlutut itu mengangguk-angguk. Hamba mengerti dan hamba mengaturkan terima kasih atas anugerah ini, Pangeran dan memang orang si kuih itu girang bukan main. Kalau dua orang puterinya menjadi istri Pangeran, maka tentu saja derajatnya akan naik tinggi sekali. Suci, hayo kita cepat mengejar. Sin Leong Hon Hou berkata dan sekali berkelebat, dia lenyap dari situ. Kim Hang Lee Unyiho menengus ke arah kuihokboan, lalu berkelebat pula dan lenyap. Kuihokboan, Siong Bu dan Beng Sin melongo keheranan dan bergidik melihat kelihayan dua orang yang seperti iblis itu. Kuihokboan lalu menghampiri dua orang puterinya dan membebaskan totokan atas diri mereka. Setelah dua orang puterinya itu bangkit berdiri, Kuihokboan mengelus jenggotnya memandang kepada mereka. Bagus sekali nasib kita, terutama sekali nasibmu, Lan dan Lin, kalian menjadi tunangan seorang pangeran. Lan Lan dan Lin-Lin memandang kepada ayah mereka dengan sepasang metle, terbelalak, seolah-olah ditampar karena mereka sungguh tidak mengerti mengapa ayahnya bersikap serendah itu. Mereka mengeluh dan berlari memasuki rumah sambil menangis. Kuihokboan menyangka bahwa mereka itu seperti biasanya anak-anak perawan. Kalau mendengar tentang perjodohan mereka, merasa malu dan menangis, maka dia mengikuti mereka dengan suara ketawa puas. Paman, sebaiknya Paman membawa Lan Mui beserta Lin Mui dan cepat pergi dari sini. Tiba-tiba Kuan Suang Bu berkata, Kuihokboan menghentikan tawanya dan memandang heran. Eh, haha, kenapa? Buko benar, Paman. Sebelum mereka itu datang lagi, sebaiknya Paman dan kedua adik sudah pergi dari sini dan Lan Mui berdua Lin Mui tidak akan menjadi korban. Eh, eh, haha, apakah kalian sudah menjadi gila? Lan Lan dan Lin Lin akan menjadi istri atau setidaknya selir-selir seorang pangeran. Itu merupakan suatu kehormatan besar. Mereka akan hidup mulia dan mewah dalam istana, dan aku, aku akan disebut mertua pangeran. Hahaha, siapa kira kemuliaan akan ku dapatkan melalui kedua anak kembarku itu? Siung Bu dan Beng Sin saling pandang dan muka mereka menjadi pucat. Akan tetapi, Paman. Lan Mui dan Lin Mui akan menjadi permainan pangeran keparat itu. Siung Bu berseru. Dan mereka berdua tidak sudi menjadi permainan pangeran itu sambung Beng Sin. Kuihokboan memandang kepada mereka berdua dengan alis berkerut. Hal ini bukan urusan kalian dan kalian tidak usah mencampuri. Dan lain kali, tanpa perintahku, kalian tidak boleh lancang hendak turun tangan. Apa kalian sangka kalian akan dapat menang melawan pangeran dan sucinya itu? Mereka adalah orang-orang sakti, selain sakti juga berkedudukan tinggi di istana. Menjadi musuh pangeran jelas selaka, sama saja dengan bunuh diri. Akan tetapi menjadi mertuanya, hem, bahkan derajat kalian sendiri akan ikut terangkat. Pergilah. Dua orang pemuda itu dengan wajah pucat lalu pergi meninggalkan Kuihokboan yang masih berseri-seri membayangkan betapa bahaya maut yang baru saja mengancam dia sekeluarga berubah menjadi berkah yang sama sekali tak pernah dilimpikannya. Menjadi mertua pangeran. Bayangkan saja. Akan tetapi, bayangan-bayangan muluk dari Kuihokboan ini pada keesokan harinya berubah menjadi kebingungan dan kemarahan ketika melihat kedua orang puterinya tidak berada di dalam kamar mereka. Kamar itu sudah kosong dan dua orang puterinya telah lolos dan pergi meninggalkan rumah dengan membawa beberapa potong pakaian serta uang bekal, tanpa meninggalkan surat atau jenjat. Lan Lan dan Lin Lin sudah lolos dan pergi dari rumah itu karena mereka merasa muak dengan sikap ayah mereka, dan terutama sekali karena mereka tak sedih diserahkan oleh ayahnya kepada pangeran itu. Mereka berdua mengambil keputusan untuk minggat dan mencari Sin Leong karena daripada ikut dengan ayah mereka yang berwatak pengecut, penghianat dan penjilat itu, mereka lebih suka ikut merantau bersama kakak piri mereka. Tentu saja kuihokboan menjadi bingung dan panik bagaikan kebakaran jenggot. Bukan saja dia sudah kehilangan dua orang puteri yang dicintanya, akan tetapi juga kehilangan bayangan muluk itu, dan terutama sekali dia akan terancam bahaya dari pihak pangeran itu dan sucinya bila mana sampai dia tidak dapat menemukan kembali dua orang puteri mereka. Siong Bu, Beng Sin, apa kerja kalian ini sampai tidak tahu mereka itu melarikan diri? Hayo kalian pergi mencari mereka sampai dapat. Dan jangan pulang kalau belum berhasil menemukan mereka bentaknya dengan marah kepada dua orang pemuda itu. Kuan Siong Bu dan T.E. Beng Sin lalu membawa senjata dan pakaian, berangkat mencari dua darah kembar itu dan supaya lebih cepat bisa berhasil, mereka lalu berpencar. Siong Bu mengejar ke barat dan Beng Sin mengejar ke timur. Tinggal kuihokboan seorang diri dan dia duduk termenung di depan rumah, wajahnya muram membayangkan kedukaan, kekecewaan dan kekhawatiran. Setiap keinginan untuk menyenangkan diri sendiri selalu mendatangkan pertentangan, kebencian dan kesungsaraan. Keinginan untuk menyenangkan diri sendiri ini dapat saja berselubung dengan pakaian atau istilah yang lebih tinggi, lebih halus atau lebih mulia, seperti demi kebahagiaan anak, demi kemajuan golongan, demi partai, demi agama, atau demi bangsa. Padahal, semua itu hanya berintikan demi aku yang berarti pengejaran keinginan untuk senang pribadi itulah. Di mana terdapat pamrih menyenangkan diri sendiri, di situ sudah pasti tidak ada cinta kasih. Pamrih menyenangkan diri pribadi meniadakan cinta kasih, karena demi untuk mencapai kesenangan itu segala sesuatu adalah benar atau salah disesuaikan dengan tujuan mencapai kesenangan itu. Dan siapapun juga orangnya, yang menjadi perintang untuk mencapai kesenangan bagi diri sendiri, sudah pasti akan ditentang, dibenci dan dimusui. Maka terjadilah pertentangan, permusuhan, kebencian, yang kesemuanya itu merupakan pintu-pintu yang lebar menuju jurang kesengsaraan. Seperti juga Kuihokboan dalam menghadapi perkara itu. Bisa saja dia mengemukakan alasan bahwa kalau sampai kedua orang puterinya menjadi istri atau selir pangeran, tentu dua orang puterinya itu akan berbahagia hidupnya. Seolah-olah kebahagiaan kedua orang puterinya itu dialah yang menentukan. Dan bila dua orang puterinya itu menentang, dia lalu menjadi marah, benci, duka, kecewa. Inikah yang dinamakan cinta kasih orang tua terhadap anaknya? Betapa banyaknya orang tua yang baik disadarinya maupun tidak bertindak seperti Kuihokboan ini, dan toh masih merasa benar selalu. Benarnya sendiri. Orang tua seperti ini selalu menganggap bahwa dia lebih mengerti, lebih berpengalaman, lebih ini dan itu sehingga dia berhak menentukan jalan hidup anaknya menurut dia, dan kalau anaknya menurut tentu akan berbahagia. Semua diaturnya, dengan alasan demi anaknya demi kebahagiaan anaknya, akan tetapi kalau si anak menolak dia lantas menjadi marah dan membenci anaknya. Inikah cinta kasih? Yang setiap saat berubah menjadi benci bila keinginannya dibantah? Betapa bodohnya, betapa butanya. Bukankah orang yang mencinta akan merasa turut berbahagia kalau melihat orang yang dicintanya itu berbahagia dan turut berduka kalau melihat orang yang dicintanya itu sengsara? Cinta yang menuntut kesenangan untuk diri pribadi sama sekali bukan cinta, melainkan nafsu memuaskan diri sendiri belakang. Orang bisa saja, dan semua ini adalah karena lihainya seng pikiran, lihainya seng aku, menyelubungi pula si aku yang ingin senang sendiri itu dengan istilah yang muluk-muluk, seperti pengorbanan. Cinta adalah pengorbanan, katanya. Padahal, orang yang merasa telah berkorban diri demi cinta juga menginginkan kesenangan melalui pengorbanan itu, yang menimbulkan bangga diri merasa suci, dan sebagainya lagi yang tak lain tak bukan juga merupakan kesenangan yang dikejar. Dan semua bentuk kesenangan, yang kasar, yang halus, yang rendah, yang tinggi, selalu pasti dibayangi oleh kekecewaan, kebosanan dan kedukaan. Orang tua yang bijaksana tak akan mengekang anaknya, tidak akan menekan anaknya, tidak akan memergunakan anaknya untuk menyenangkan diri sendiri, membanggakan diri sendiri, tidak akan memperalap si anak untuk mendatangkan kepuasan, kebanggaan, atau kesenangan bagi diri sendiri. Tidak mengekang, bukanlah berarti acuh-ta'acuh, bukan berarti tidak peduli kepada si anak. Sebaliknya malah, cinta kasih selalu diikuti perhatian yang menyeluruh. Perhatian terhadap si anak, bukan terhadap keinginan diri sendiri. Kalau di sini ada keinginan, maka satu-satunya keinginan hanyalah melihat anaknya menjadi seorang manusia yang bahagia, benar dan bajik, di samping pelajaran-pelajaran yang menjadi syarat dalam kehidupan di dunia ramai. Sungguh patut disayangkan betapa hampir saja sebagian orang tua hanya ingin melihat anaknya menjadi orang yang berhasil, dalam arti kata menjadi kaya raya, berkedudukan tinggi, dihormati, tidak kalah oleh orang-orang lain, dan sebagainya lagi. Padahal, jelas nampak bahwa kebahagiaan bukan terletak dalam kesemuanya itu. Eh, dimanakah aku bicu membuka matanya dan ketika dia melihat bahwa dirinya berada di dalam pondongan Sin Leong, dia cepat meronta. Sin Leong melepaskannya dan mereka berdiri saling pandang. Malam sudah berganti pagi biarpun seng matahari sendiri masih belum nampak cahayanya telah menciptakan sinar kuning keemasan yang cerah di permukaan bumi. Di mana kita? Dan mengapa engkau memondongku ke tempat ini? Sin Leong kalimat terakhir ini diucapkan dengan nada menegur dan pandang matanya penuh tuntutan. Ahaha, engkau tidak tahu, bicu. Semalam suntuk aku terpaksa berlari-lari memondongmu sampai ke sini akibat dikejar-kejar orang Sin Leong pura-pura mengomel dan memijik-mijik lengan kirinya yang memondong tadi. Semalam suntuk dikejar-kejar orang? Dan aku terus kau pondong? Ayuh, sungguh luar biasa sekali. Kenapa aku tidak terbangun? Padahal biasanya, walaupun aku sedang tidur nyenyak sekali, sedikit suara nyaring saja sudah cukup untuk membangunkan aku, apalagi sampai dipondong dan dibawa lari semalaman suntuk. Aneh sekali darah remaja itu memijik-mijik pelipisnya. Dan aku masih merasa pening. Tidak aneh karena engkau telah menjadi korban minuman yang mengandung obat bius. Aku? Dibius? Ahaha, Sin Leong, apakah yang sudah terjadi? Bukankah kita tadinya menjadi tamu dari ayah tirimu? Ahaha, kini ingat aku. Apakah kau maksudkan arak itu mengandung obat bius sepasang metu itu terbelalak dan bersinar-sinar demikian tajam seolah-olah dapat menembus dada Sin Leong? Sin Leong menarik napas panjang, teringat akan pengkhianatan kuiho boan dan juga pertolongan kedua orang adik tirinya. Sepanjang malam ketika dia melarikan diri, dua hal ini selalu terbayang di dalam ingatannya, membuat dia terheran-heran dan bingung. Ayah tirinya mengkhianatinya akan tetapi putri-putri ayah tirinya itu demikian baik kepadanya. Tidak tahu dia apakah hal itu akan membuat dia menangis atau tertawa. Bicu, dugaanmu benar. Arak yang disuguhkan kepada kita itu mengandung obat bius, sebab itu setelah minum beberapa cawan engkau lalu terbius dan tidur nyenyak semalam suntuk hingga engkau bahkan tak merasa bahwa engkau ku bawa lari sepanjang malam. Akan tetapi, engkau sendiri kulihat juga minum arak itu, kenapa engkau tidak terbius? Gadis ini terlampau cerdas, kalau dia tidak berhati-hati, mana dia dapat menyembunyikan kepandainya. Matanya terlalu awas, otaknya terlalu tajam. Ah, aku pun tadinya sudah terbius dan sudah merasa pening ketika kita bersama menuju ke kamar kita masing-masing, akan tetapi belum ku ceritakan kepadamu bahwa di dalam perantauanku, aku pernah bekerja kepada toko obat sehingga aku tahu gejalanya ketika itu. Karena pening itu aku dapat menduga bahwa aku minum obat dius, maka aku cepat menelan pil penawar racun yang kebetulan hanya tinggal sebuah dan selama ini ku simpan dalam saku maju. Pil itu menawarkan racun obat dius itu sehingga aku tidak sampai tidur nyenyak seperti engkau, dicu. Ahaha, engkau lici akan tetapi ceroboh, sin leong. Semestinya dalam keadaan seperti itu lebih baik kalau engkau memberikan obat itu kepadaku sehingga bukan aku yang terbius, melainkan engkau. Ahaha, kenapa begitu? Kalau engkau yang terbius dan aku masih sadar, bukankah aku dapat melindungimu apabila ada bahaya mengancam? Dalam keadaan semacam itu yang lebih kuat berkewajiban menghadapi bahaya yang mengancam. Sin leong tersenyum. Baiklah, lain kali akan kuingat kata-katamu itu, bicu. Sudahlah, buktinya engkau juga berhasil menyelamatkan diri kita, hanya kesehan, engkau harus memondongku semalam suntuk, tentu pegal-pegal rasa lenganmu. Sin leong memijit-mijit lengannya. Seperti hampir patah rasanya. Akan tetapi sekarang teringat olehnya betapa hangat dan lunak tubuh yang dipondongnya semalam itu, biarpun ketika melarikan diri dia tidak ingat sama sekali akan hal itu, dan baru sekarang dia teringat yang membuat jantungnya berdebar aneh.